Oke, hello mams, hari ini aku mau nge-review obat-obat yang untuk anak yang kena gigit serangga Nah, ini obat-obat yang harus disiapin Ini dari saran dokter anak aku Kebetulan kemarin anak aku habis kena gigit serangga Dan jadinya luka bekas gigitan serangganya itu kayak membengkak Terus mengeras Dan kalau dipegang tuh agak panas Dan anaknya tuh sampai rewel dan sempet kayak demam Kalau demam, jangan lupa kasih tempera Untuk anak 0-2 tahun ada tempera drops ya Kalau untuk 2 tahun ke atas, ini ada tempera sirup Beda Nah, untuk takarannya sendiri ada di kemasannya Seperti yang ini, yang 0-2 tahun itu disini Tuh Ya, kalau panasnya tinggi banget nih 10-24 bulan, 1,2 mili Oke, ini wajib disiapin tempera Karena kalau anak aku sih kemarin sampai kena demam Nah, kalau ini adalah krimnya Ini saran dari dokter anak aku Kalau ini sinolon and krim Kalau sinolon and krim ini untuk Kalau bekas gigitan serangganya nggak luka ya Dia buat mengempeskan Nah, terus seperti itu Kalau seandainya udah digaruk sama anak sampai luka Olesin yang diprogenta krim Diprogenta krim ini Ada antibiotiknya Jadi, kalau luka bisa lebih cepat sembuh Nah, cara pengguna yang gimana? Kalau pakai sinolon and krim Ini 2 kali sehari Kalau saran dokter anak aku Lebih baik dikonsultasikan lagi ke dokter anaknya Ini juga 2 kali sehari Gitu Kalau aku pakenya selang-seling Gitu Ini sebelum dia luka Biasanya anak aku Sampai dia beberapa hari kemudian Dia garuk-garuk jadi luka Baru pakai diprogenta krim Gitu Semoga bermanfaat